Intro Melalui Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Tabalong, Jalan Sehat dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-58 Kabupaten Tabalong, dipusatkan di halaman Pendopo Bersinar Pembataan Kecamatan Berumpudak. Sejak pagi hari, ribuan masyarakat mulai dari anak-anak hingga orang dewasa telah berkumpul untuk mengikuti berbagai rangkaian kegiatan. Sebelum jalan sehat dimulai, ribuan masyarakat terlebih dulu mengikuti senam pagi. Setelah senam pagi, ribuan masyarakat ini kemudian bersiap menuju arah pintu keluar komplek Pendopo Bersinar untuk memulai jalan sehat. Jalan sehat ini dibuka dan dilepas secara langsung oleh Bupati Tabalong Anang Saviani, didampingi Dandim 1008 Tabalong, Letkol Infantri Budi Sanjaya Galih, serta sejumlah unsur Forkopimda Tabalong. Pas jadi lepas, Bupati Tabalong bersama unsur Forkopimda berbaur dengan ribuan masyarakat, berjalan menuju arah Stadion Pembataan lalu mengarah ke kantor Disporapar Tabalong. Di sini, Panitia membagikan kupon Undiandor Prize. Selanjutnya, jalan sehat mengambil rute menuju Tanjung Selatan dan kembali ke halaman Pendopo Bersinar Pembataan melalui jalan PHM Nur Pembataan. Meski sempat diguyur hujan deras, namun tidak menyurutkan antusias para peserta. Adanya jalan sehat ini pun disambut baik sejumlah masyarakat. Pasalnya, selain bermanfaat untuk kesehatan, jalan sehat ini juga dijadikan sebagai ajang silaturahmi sesama masyarakat. Yang pertama saya bermanfaat ya, yang kedua mungkin untuk memeriakan Tabalong mungkin acara ini sangat baik ya, bagus ya. Ya rame aja lah menurutnya. Rame, rame. Untuk kedepannya mungkin acara-acara kayak gini mungkin bagus ya. Untuk kedepannya untuk memeriakan ya, jika kedepannya mungkin ditambah lagi acaranya. Kedepannya bagus ya, bisa memberikan ruang untuk masyarakat, untuk lebih sehat yang untuk lebih berbaur, lebih kebersamaan dalam memeriakan ulang tahun, itu omong-omong-omong-omong-omong-omong-omong-omong-omong-omong-omong-omong-omong-omong-omong-omong. Lebih maju berkembang, lebih cukup banyak fasilitas-fasilitas yang diberikan buat masyarakat. Jalan sehat ditutup dengan pengundian ratusan door price, berupa tiga buah kulkas sebagai hadiah utama. Dua buah sepeda, serta berbagai macam hadiah menarik lainnya, seperti rice cooker, setrika, maupun payung. Dano Navarin, TV Tabalong mengaporkan. Terima kasih telah menonton!